Terus kemudian kalau untuk faktor yang lainnya, apakah mungkin kalau kita salah ngucap itu dikasih kesempatan berapa kali atau langsung ditolak kemudian mental tetonya harus mengulang atau gimana? Ini kita mau bahas mengenai teto ya. Jadi gimana prosesnya? Kita akan tanya langsung ya sama seseorang yang sudah ada di Taiwan. Saya teto di kantor teto atau kedotaan Taiwan dagang di Purwabaya. Untuk prosesnya sih berkas globalisir dari BP2MI sama berkas-berkasnya itu dibawa PT. Jadi saya sebagai CPMI saya nggak bawa berkas, jadi berkasnya itu yang bawa itu dari pihak PT. Jadi pihak PT menyerahkan pagi sekitar jam 9 atau setengah 9 itu menyerahkan di kantor tito. Nah untuk para calon CPMI itu kemanggilan mulai dari jam 2 kalau nggak salah kemarin. Jam 2 jadi berkas sudah masuk di dalam, sudah diantrikan dengan PT-PT yang lain tinggal menunggu jadwal panggil. Jadwal panggil itu siang. Habis kantor itu selesai istirahat. Jadi jam 2. Jadi jam 2 kita masuk. Apa menunggu di depan? Keseluruhan sih semua PT itu berada di luar menunggu pemanggilan. Misal PT-PT-A, PT-B, PT-C, jadi diantrikan. Nah jadi nanti kita diantrikan, misalnya ada KTP. Sudah ya, diberikan KTP asli kita, kita mengantri di depan. Jam 2, ket baru buka, nanti misal PT-A masuk sudah diurutkan sesuai yang berkas yang sudah dimasukkan di. Untuk persyaratannya, perbagian rapi, memakai sepatu, masker dobel, masker medis dobel, dan face shield. Atau pelindung wajah. Nah sudah itu, pemanggilan dimulai. Misal saya PT-A, dan yang lain PT-B, dipanggil ya PT-A. Jadi 5 orang atau 6 orang dari PT-A masuk. Semisal sebelum masuk, kita didata dulu di security atau di platform depan untuk dicek kelengkapan kita dan disemprotkan disinfektan. Nah disemprotkan, kita masuk di dalam kantor Tito. Sama seperti Taylor Bang Budi pada umumnya, di depan kita mengantri untuk yang petugas Tito-Nya di dalam. Dan kita masuk menyontorkan KTP asli. Dan tidak ada apa-apa inisiatif kita langsung ngomong atau memperkenalkan diri. Nama, atau ngomong nama juga boleh langsung. Awap Budi, Banyuangi, 10 April, 1995, itu juga boleh. Yang penting tidak boleh lepotan atau kurang jelas. Karena nanti kalau kurang jelas, nanti bisa diulangi lagi. Tapi semisal kalau lebih banyak pengulangan, nanti bisa mental. Dan berkasnya, yang di PT itu biasanya sih PT sudah mempersiapkan, di PT-nya sudah melihat berkas mana yang salah, berkas mana yang nggak cocok, nanti bisa dicocokkan. Tapi untuk mental, dalam arti yang tidak diterimanya di Tito, itu sangat-sangat, maksudnya sangat-sangat gimana ya, sangat hal-hal kecil, itu bisa jadi masalah. Semisal ada contoh, kartu vaksin beda, namanya itu juga masalah. Akte sama anunya beda, itu juga masalah. Berkas pasporanya juga beda, itu juga masalah. Jadi sangat-sangat diperhatikan nama tempat tanggal lahir itu harus-harus sama. Semisal kakak ya kalau kita laki-laki sudah berkeluarga, ya harus kakaknya nama kita di atas, karena itu sudah berumah tangga. Jadi nggak boleh kalau kita kakak kok ngikut sama orang tua sudah berumah tangga itu, nanti bisa ditolak. Jadi berkasnya harus sangat-sangat detail sekali, harus sangat-sangat jelas, kita mengucapkan pun jelas. Habis itu, semisal pengucapan jelas, selesai, masker dibutuh tutup kembali. Kita melakukan cap jari, jadi cap jempol, cap telunjuk, keseluruhan untuk melengkapi proses untuk data yang masuk ke kantor Tito. Agar bisa diproses di Taiwan-nya nanti, semisal saya masuk di bandara tadi, kemarin ya, ya itu sudah dilakukan cap jari sama foto, untuk memastikan bahwa benar-benar si Budi, misal yang benar yang masuk ke Taiwan itu ya juga si Budi, bukan yang orang lain. begitu. Jadi sudah selesai, kita habis cap jempol, sudah menutup nama cap jempol, sudah keluar dan selesai. Itu untuk proses Tito. Nah, untuk proses sebelum Tito, biasanya berkasnya itu namanya leges. Berarti tidak ditanya apakah sudah pernah ke Taiwan atau belum, berarti kita tidak perlu ya untuk bilang seperti itu. Oh, gitu. Oh, iya, maaf-maaf. Ada satu lagi. Satu lagi. Yang terakhir sih, maaf, agak kelupaan. Ya itu tadi, benar-benar, benar-benar. Nah, yang abis, nama Budi. Apa tempat tanggal lahir? Banyuwangi, 10 April 1992. Belum pernah ke Taiwan. Itu semisal belum pernah ke Taiwan atau masih mau pertama kali ke Taiwan. Kalau sudah pernah ke Taiwan, langsung. Nama, Ponaryo. Banyuwangi, 10. Maret 1992 sudah pernah ke Taiwan. Maaf, itu kelupaan. Memang seperti itu. Jadi, ini ya, saya rangkum semua ya. Jadi, persiapan sebelum ke Tito itu, berkas-berkas kan sudah disiapkan sama PT. Jadi, kita hanya memerlukan KTP asli, kemudian menyiapkan Master Magistrobel dan juga Faisal yang... Iya. Nah, setelah itu, berkas yang masukkan ke kantor Tito itu PT. Untuk CPMI menunggu panggilan saja. Sesuai dengan Pak Andriya. Iya, benar. Nah, setelah itu, setelah dipanggil masuk ruangan. Nah, ruangannya itu seperti kayak teller-teller gitu ya, di bank-bank gitu. Namun ada pembatasan yang dekatnya gitu ya. Itu... Iya, ada kacahnya. Berarti kita harus ngomongnya itu lantang. Itu ya, lantang. Tapi santai gitu ya. Santai, lantang, jelas. Menyebutkan nama. Itu ya. Berarti contohnya seperti Junaiti. 10 Maret 1976. Belum pernah ke Taiwan. Seperti itu ya, jika belum. Benar? Iya, benar. Nah, tapi sebelum itu, kita harus menyerahkan KTP dulu ya. Dan membuka masker. Lalu menyebutkan nama, tempat tanggal lahir, dan belum pernah datang ke Taiwan. Iya, selesai belum. Jika sudah selesai, kemudian itu ada apa-apa yang diterima atau enggak itu langsung dikasih tahu atau enggak? Ya, langsung. Langsung kita dipandu oleh pihak PT. Misal pihak Tito langsung mengiakan itu waktu yang langsung cap jempol. Langsung cap jempol. Langsung pihak Tito langsung ngomong, langsung cap jempol gitu. Langsung cap jari gitu biasanya gitu. Tapi menunggu lagi untuk pengecekan kelanjutan pemberkasan tadi. Semisal ada berkas yang salah, itu nanti diberitahukan kelanjutannya. Nah, misal ada lima orang di satu PT. Oh, satu orang ini kok bermasalah, akhirnya kok kayak ada yang salah. Itu nanti dihubungi langsung oleh pihak PT. Jadi pihak PT yang menunggu lagi di dalam kantor Tito. Penyebab gagalnya Tito atau Tito perlu diulang, berarti salah satunya adalah pemberkasan. Apabila pemberkasan tidak sama, bahkan titik atau koma itu sangat berpengaruh ya. Terus kemudian kalau untuk faktor yang lainnya, apakah mungkin kalau kita salah ngucap, itu dikasih kesempatan berapa kali atau langsung ditolak, kemudian mental Tito-nya harus mengulang atau gimana? Tidak, maksudnya itu juga ada, maksudnya ada kelonggaran sedikit lah. Kalau misal kita pertama salah karena kukup, gimana, biasanya apa, dari petugas Tito. Jadi kita harus mengulang dari awal lagi. Tapi itu diharuskan jangan sampai, ya untuk menjaga-jaga saja sih kata dari PT. Tapi misal dari saya kemarin itu ada, contohnya teman saya kok menyebutkan nama tempat tanggal lahir itu dua kali, itu maksudnya boleh, gitu loh. Maksudnya kok kurang jelas atau masih belibet. Nanti gimana mas, gitu, untuk hari petugas, gimana, coba diulang, gitu loh. Pokoknya sampai semisal kalau keterlaluan itu baru diri tolak. Kok diulang terus menurus, kok nggak bisa. Langsung ditolak. Yang penting intinya, tenang, relax, santai, nggak ada beban. Kok namanya sama perkenalan diri, masa lupa, gitu. Intinya kan gitu. Segugup-gugupnya, biasanya kan salah pertama, kedua benar, gitu. Kayak kemarin, jembatan teman saya, ya, nama, nama waris itu, terus kemarin itu diam. Katanya lalu waktu kembali lagi, Ponorogo, nama waris itu, kan, kebalik-balik. Nah, itu juga bisa diulang. Oh, gitu. Berarti ada kelunggaran lah. Tapi semisal diulang, sampai berlebih-lebihan, berlebih-lebihan itu terlalu banyak diulang nanti, ditolak, gitu. Berarti masih ada kelunggaran lah ya, dari pihak Tito ya? Iya, kelunggaran sih masih ada, tapi jangan disepelekan, gitu. Misal, kok masak nama-nama tempat tanggal lahir, nggak ingat, gitu. Jangan juga disingkat, jangan juga, Banyuangi 4 Januari 95, gitu. Langsung, tak boleh. Curung ulang. Nanti kalau gitu lagi, gitu lagi, ya ditolak. Ya, namanya juga, udah dibilangin harus jelas kok. Nggak jelas-jelas, ya ditolak, gitu. Ya, berarti tipsnya itu ya, tipsnya itu kita itu harus tenang ya, harus menguasai keadaan juga, gitu. Harus jelas. Kita fokus, kepakaian rapi. Terima kasih buat Mas Junaidi ya. Semoga masa karantinanya bisa dilalui, dan berjuang untuk mencari NT ya. Semoga dilancarkan karantinanya ya. Yang jadi buat teman-teman, jangan khawatir ya, ketika akan melalui proses Tito ya. Berarti Tito itu tinggal selangkah lagi untuk penerbangan ya? Ya, sudah namanya, kalau kita sudah mau Tito itu, ya tinggal dekat lagi. Maksudnya, step by stepnya itu, untuk terbang itu, sudah dekat. Ya, baik. Terima kasih waktunya ya, untuk Mas Junaidi, karena sudah mampir, disampai aja channel ini ya. Disampai aja. dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.